Si Paman lagi ngapain tuh? Oh, mau unjuki kiwi bisa menyelam tanpa alat bantu ya? Tapi kok bawa bambu dan besi segala sih? Teman-teman di rumah pasti ikutan penasaran dan kepo deh Loh, kok sekarang bambunya dimasukin ke sela-sela karang sih? Ih, apaan tuh? Bentar, otan kaya pernah lihat? Walah, ini kan sobat otan si Gurita Masyarakat di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara menyebut Gurita dengan nama Boboka Nah, karena Gurita suka bersembunyi di lubang karang yang sempit Taman nelayan harus menggunakan bilah bambu untuk menarik sobat otan ini keluar Gak semudah dilihat teman Karena seringkali harus pakai drama tarik-tarikan begini Sop, bandel joga kamu ya Ayo, menyerah saja Yes, akhirnya si paman berhasil Teman, ada 289 spesies Gurita di alam Dari jumlahnya yang banyak itu, ada Gurita yang memiliki racun sangat mematikan Ini contohnya Kenali teman, ini yang namanya Blue Ring Octopus alias Gurita Cincin Biru Tau kan asal namanya dari mana? Di sekujur tubuhnya, total berbentuk cincin berwarna biru ini jumlahnya ada 60 teman Cantik sih Tapi berbahaya Kalian jangan tertipu sama motif tubuhnya yang menawan ya Karena Gurita Cincin Biru ternyata memiliki racun yang sangat mematikan Bahkan, racunnya ini seribu kali lebih mematikan dari cyanida Serum Gurita Cincin Biru memiliki racun yang disebut Tetrodotoksin Menurut penelitian, satu tetesnya saja sanggup membunuh 26 orang dewasa loh hanya dalam tempo 1 menit Pantas saja kamu mendapat julukan makhluk laut paling mematikan yang ada di planet bumi Racun Gurita Cincin Biru terdapat pada air liur di mulutnya Racun tersebut akan digunakan ketika dirinya merasa terancam atau sedang makan seperti ini Kepiting, terutama yang berukuran kecil, memang makanan si Gurita Cincin Biru Gurita akan menyergap si kepiting Selanjutnya dengan mulutnya, ia akan menghisap si kepiting Nah, disinilah racun si Gurita berperan Tujuannya tentu saja untuk melumpuhkan kepiting Terutama, meredam serangan capit kepiting yang lumayan tajam Pertanyaannya, Gurita kan gak punya gigi Lantas gimana cara menghancurkan cangkang kepitingnya ya? Jadi, meski gak punya gigi Gurita Cincin Biru sebagaimana Gurita lain punya paruh yang tersembunyi di mulut mereka Paruh mereka ini terbuat dari zat keratin Yang berguna untuk menghancurkan cangkang kepiting saat mereka memakannya Setelah selesai makan, si kepiting akan dikeluarkan kembali seperti ini teman Wah, wah, wah Tinggal cangkangnya doang Luar biasa kamu sob Oh iya, tanda si Gurita ini sedang merasa terancam adalah ketika warna cincin birunya yang akan menyala seperti ini Warna tubuh sobatotan ini juga bisa berubah jadi oranye lho Perubahan warna mendadak yang bertujuan untuk menakuti musuh ini disebut juga dengan istilah aposematik Kalau begini, alamat gak punya teman sob Serem sih Buktinya, ikan ini langsung batal memangsa si oktopus begitu menyadari cincin-cincin birunya berwarna terang menyala Siapa yang mau tante raktir? Wah, langsung tunjuk tangan Raktir makanan berbahan gurita mau gak? Hihihi, tenang aja Bukan dari gurita cincin biru Ingat ya, gurita yang bisa dimakan itu yang seperti paman layan buru tadi Nah, selain gurita, hewan lain yang tergolong moluska atau hewan bertubu lunak juga bisa teman-teman makan lho Seperti daging bekicat ini Tuh, menggugah selera banget kan Otan punya informasi cara mengolah gurita dan daging bekicat nih Siapin pulpen dan kertas ya Kali aja bisa kalian tiru di rumah Mumpung lagi di rumah, bisa isi waktu dengan masak barang bersama anggota keluarga Jadi, otan terakhirnya kapan-kapan ya Hihihi Di Jepang, gurita atau taco banyak diolah menjadi berbagai makanan lho Nah, mumpung otan dan kaulan sedang berada di restoran khas Jepang di Bandung Sekalian saja yuk, tai cip-icip olahan gurita Di restoran ini memiliki chef yang sangat berpengalaman Chef Sugeng sudah malang melintang selama 20 tahun di bidang Japanese food Keren maksimal chef Hihihi Kira-kira si gurita ini mau dibuat apa saja ya Olahan pertama yang akan kita buat adalah taco sashimi teman Sashimi biasanya disajikan dengan chukawakame yang dapat membuat lidah teman-teman bergoyang Tareksis Semungko Hihihi Teman, tekstur daging gurita kenyal hampir menyerupai cumi Bedanya, daging gurita lebih tebal dan bertekstur Hal ini dikarenakan pada lengan gurita terdapat struktur hidrostrat muskuler Dan hampir seluruh tubuhnya terdiri dari lapisan otot Untuk memotongnya pun diperlukan teknik yang tidak biasa teman Lengan gurita dipotong dengan teknik penyamping agar lebih mudah dan rapi Tapi untuk sekelas chef berpengalaman bisa memotong lengan gurita dengan berpola seperti ini Cukup Selain sashimi, ada lagi nih olahan gurita yang tidak kalah populer di masyarakat Indonesia Ayo, ada yang tau gak? Yups, benar sekali Olahan tersebut adalah taco sushi Potongan gurita pada sushi jauh lebih kecil daripada potongan pada sashimi teman Hal ini dikarenakan daging gurita akan disajikan bersama nasi dan rumput laut Dalam sushi, protein bisa didapatkan dari gurita Sedangkan karbohidrat berasal dari nasi Horio information nih teman Protein pada gurita jauh lebih banyak daripada ikan salmon loh Itulah mengapa nutrisi dalam taco sushi dapat membantu kinerja otak agar lebih fokus Kaulan, jangan makan semuanya ya Otak kan juga mau Wuh, wuh, wuh Olahan gurita kali ini cukup berbeda teman Kali ini, daging gurita akan dimasak menggunakan bumbu khas Jepang Nama masakannya adalah tepan taco butter soyu Dalam proses pembuatan masakan ini, daging gurita tidak boleh dimasak terlalu lama teman Gurita yang terlalu lama dimasak akan menghasilkan tekstur yang keras dan terlalu kenyal Oh iya, gurita juga dapat membantu pembentukan masa otak dan membantu mencegah pluk loh Ker-max, keren maksimal Terima kasih telah menonton!